Dewi Maut, Jilid 01. Telaga itu luas sekali, dari tepinya tampak seolah-olah lautan bebas, dengan pulau-pulau di tengahnya yang kelihatan subur penuh dengan pohon-pohon lebat. Telaga itu dikelilingi pegunungan yang kaya akan hutan sehingga merupakan cermin besar yang menampung bayangan pohon-pohon di dalamnya, membuat air telaga kadangkala terlihat hijau jernih. Pada waktu matahari naik tinggi, apabila kita memandang ke telaga itu, seolah-olah kita sedang berhadapan dengan sebuah dunia ajaib di mana segala galanya nampak terbalik, dan telaga itu seperti sebuah mangkok wasiat yang menelan seluruh dunia, pohon-pohon gunung-gunung, bahkan langit pun ditelannya. Amat indah pemandangan di sekitar telaga, indah tenteram, penuh suasana damai, sunyi senyap dan tenang. Sepantasnya tempat seperti itu menjadi contoh penggambaran taman sorga. Akan tetapi tidak demikianlah kenyataannya. Keadaan di situ sangat sunyi senyap karena memang orang-orang, yaitu para penghuni dusun-dusun di sekitar daerah itu, tak ada yang berani mendekati telaga ini. Telaga KWO, telaga setan, demikianlah telaga ini dinamakan orang. Tidak ada yang tahu bagaimana riwayatnya sampai telaga seindah itu dinamakan telaga setan. Akan tetapi puluhan tahun yang lalu telaga ini menjadi sumber nafkah bagi ratusan orang penghuni di sekitar daerah itu yang setiap hari dan terutama malam mencari ikan yang banyak terdapat di dalam air telaga. Akan tetapi semenjak salah sebuah di antara pulau-pulau di telaga setan itu, yaitu yang terbesar, menjadi sarang golongan hektu, golongan jalan hitam, yaitu kaum sesat yang membentuk perkumpulan yang bernama KWI Engpang, perkumpulan bayangan setan, maka tempat itu menjadi sepi, menjadi tempat yang amat berbahaya sehingga tidak ada lagi penduduk yang berani mendekatinya. Belasan tahun yang lampau, perkumpulan KWI Engpang yang bersarang di atas pulau itu seakan-akan menjadi pemilik dan menguasai telaga KWI O, diketuai oleh pendirinya, yaitu seorang datu kaum sesat wanita yang sangat terkenal dengan julukannya KWI Engmyo Chu, nona bayangan hantu. Akan tetapi perkumpulan yang terdiri dari kaum sesat dan amat ditakuti rakyat ini, kurang lebih 15 tahun yang lalu sudah dihancurkan oleh pasukan pemerintah yang dibantu oleh orang-orang gagah. Si bayangan hantu yang menjadi ketuanya tewas dan para pembantu-pembantunya yang merupakan pimpinan KWI Engpang terbasmi habis. Bahkan sebagian besar dari anggota KWI Engpang tewas dalam pertempuran melawan pasukan pemerintah, ada pun sisanya melarikan diri cerai berai meninggalkan pulau di telaga setan itu. Bertahun-tahun pulau itu kosong, akan tetapi telaga setan tetap menyeramkan, dan tetap saja sunyi-senyap karena rakyat masih tak berani mendekati telaga yang terkenal angker dan amat berbahaya ini. Apalagi sekarang, setelah rakyat melihat betapa pulau di tengah telaga itu hidup kembali, terdapat berita bahwa KWI Engpang yang pernah dihancurkan pemerintah itu kini dibangun kembali, bahkan kabarnya lebih ganas dan lebih jahat daripada dahulu sebelum dibasmi pemerintah. Memang sukar menentukan mana yang lebih ganas dan kejam antara KWI Engpang yang dahulu dan yang sekarang karena berita seperti itu biasanya sering dilebih-lebihkan oleh mereka yang merasa ketakutan. Akan tetapi memang benar bahwa sekarang orang-orang KWI Engpang telah kembali ke pulau di tengah telaga setan itu. Sisa para anggota KWI Engpang yang sempat menyelamatkan diri, kini kembali bersama banyak anggota baru, diketuai oleh seorang lelaki berusia hampir 50 tahun yang mempunyai ilmu kepandayan tinggi dan berjuluk Hek Tok Chiang, si tangan beracun hitam. Hek Tok Chiang ini bernama Tiang Ti dan dia adalah murid dari mendiang si bayangan hantu. Pada waktu subuhnya, ibu gurunya masih menjadi ketua KWI Engpang, Kiang Ti ini telah menjadi ketua dari perkumpulan Ui Hangpang yang berada di lembah sungai Wongho, di lareng bukitu Itiongsan. Kini, melihat betapa pulau bekas sarang gurunya itu kosong, dan banyak pula anggota KWI Engpang yang berhasil lolos dari pembasmian pemerintah, Maka sebagai murid kepala, Kiang Ti lalu mengumpulkan mereka, digabung dengan para anggotanya sendiri, kemudian setelah lewat belasan tahun pemerintah tidak lagi menaruh perhatian kepada Telaga Setan, Kiang Ti memboyong anak buahnya pindah ke pulau di tengah Telaga Setan dan tempat itu menjadi sarang mereka yang kembali memakai nama KWI Engpang untuk melanjutkan perkumpulan yang pernah dipimpin gurunya. Dasar mata pencaharian mereka adalah menangkap ikan yang banyak terdapat di Telaga, juga bertani di tepi Telaga dan di pulau yang tanahnya subur itu. Akan tetapi, di samping pekerjaan yang halal ini, mereka tak segan-segan untuk melakukan pekerjaan sampingan apa saja asal menguntungkan, termasuk membajak, merampok dan mengganggu dusun-dusun di sekitar daerah itu. Dengan pekerjaan yang banyak macamnya ini, Kiang Ti berhasil mengumpulkan banyak kekayaan sehingga dapat memperbaiki bahkan menambah bangunan-bangunan di pulau itu. Para anggotanya juga mulai membentuk keluarga-keluarga dengan istri-istri yang rata-rata cantik karena wanita-wanita ini adalah pilihan-pilihan mereka yang mereka culik dari dusun-dusun sekitarnya dan dari mana saja. Pagi hari itu pemandangan di tepi Telaga sangatlah indahnya. Matahari yang baru timbul menyinarkan cahaya keemasan, belum menyilaukan matlah, tapi membuat daun-daun muda di puncak pohon-pohon bermandikan cahaya keemasan, membuat puncak-puncak pohon menjadi berkilauan penuh seri bahagia, penuh nikmat hidup. Sebagian dari cahaya yang terlalu banyak sehingga tidak tertampung oleh daun-daun di puncak pohon, menerobos melalui celah-celah pohon, melalui ranting dan dahan, membentuk sinar-sinar keputihan dengan garis-garis lurus penuh kekuatan dan daya cipta, sempat menyentuh rumput dan lungut yang tumbuh di bawah pohon-pohon yang lebat daunnya itu. Dua ekor burung kecil berbulu biru putih berloncatan di atas dahan pohon, lalu berhenti di bagian yang tertimpa cahaya matahari pagi, menggoyang-goyang tubuh sehingga semua bulu pada tubuhnya mekrok berdiri, membersihkan bulu sayap dan ekor dengan paruhnya yang kecil kemerahan. Terdengar kicau burung teman-teman mereka dari kejauhan dan mereka segera melupakan lagi pekerjaan mereka yang mengasyikan itu, lalu membalas kicauan itu dan terbang menuju ke arah suara teman-teman mereka, lincah dan gembira karena hidup baru telah dimulai pagi itu, penuh kebahagiaan dan keindahan yang dapat dinikmati setiap saat. Rumput-rumput di tepi telaga yang jarang diinjak kaki manusia itu tampak segar berseri, dihiasi dengan mutiara-mutiara air rembon pagi yang masih belum mau menyerah kalah oleh sinar matahari yang masih terlalu lembut, masih belum cukup kuat untuk mencairkan kekentalan air rembon dan memaksanya turun meresap ke dalam tanah dihisap akar-akar rumput yang tidak pernah kekeringan. Air telaga itu sendiri tenang, sama sekali tidak bergerak, tidak ada keriput, seperti sebuah cermin besar yang menampung segala keindahan di sekelilingnya. Dan matahari sendiri langsung terjun ke dalam air telaga, bundar kemerah-merahan, mulai menyelaukan matu dan sinarnya membentuk cahaya memajang di atas permukaan air. Kicau burung bertambah riluh gembira. Dua ekor burung berbulu putih yang agak besar berkejaran di atas rumput dekat telaga, sejenis burung belibis putih yang agaknya tengah bercumbuan di pagi hari itu, menyambut keindahan pagi dengan pernyataan cinta birahi yang tiba-tiba saja mendesak di seluruh syaraf dan perasaan. Dengan gerakan indah dan ringan, burung jantan menyambar hinggap di atas punggung yang bertina, yang mengelak manja seolah-olah mencertawakan menambah gairah, berlari setengah terbang di antara rumputan membuat embun-embun mutia rabot terbangan, dikejar oleh yang jantan sambil mengeluarkan pekek kemenangan. Wir, plok. Tiba-tiba burung jantan itu terpelanting dan roboh terlentang tidak bergerak lagi. Burung betina menjerit dan terbang ketakutan, menghilang di antara daun-daun pohon. Sekarang keindahan tak dapat dinikmati lagi, dan kekerasan serta keganasan yang kejam selalu muncul apabila terdapat manusia, makhluk yang merasa dirinya paling suci dan paling unggul. Lima orang wanita sambil tertawa-tawa muncul dari balik pohon-pohon dan melangkah ringan mendekati burung jantan yang telah mati. Hai hai hai, bidikanmu tepat sekali, adik Lui Hwa. Selagi dia mengejar betina yang patut dikasihani itu, engkau menyambitnya tepat menghancurkan kelakiannya. Hai hai berkata salah seorang di antara mereka sesudah memungut bangkai burung itu lalu memeriksa dan mendapat kenyataan bahwa burung itu terkena sambitan batu tepat di bawah ekornya sehingga bagian itu hancur dan mati seketika. Sudah, tak perlu memuji, enci. Kalian berempat belum memperoleh seekor pun binatang untuk makan pagi kita. Jangan khawatir, tempat ini banyak binatang dan burungnya. Tapi hati-hati, jangan salah membunuh yang betina. Mana mungkin salah. Aku tidak sudah makan daging binatang betina. Dengan gerakan yang amat cepat, empat orang di antara lima orang wanita ini berpencar, menyusup di antara pohon-pohon dan tidak lama kemudian sambil tertawa-tawa mereka berkumpul kembali di tepi telaga, ada yang membawa bangkai seekor kelinci, ada yang membawa burung dan ada pula ayam hutan. Akan tetapi hebatnya, semua binatang itu adalah jantan dan semua disambit tepat mengenai alat kelaminnya. Sambil tertawa-tawa mereka kemudian membersihkan bangkai-bangkai itu, membuat api unggun, menggarami serta membumbui daging-daging itu dengan bumbu yang mereka bawa sebagai bekal, dan dipangganglah daging-daging itu. Mereka duduk mengelilingi api unggun sambil bercakap-cakap dan bersenda gurau. Kelima orang ini adalah wanita-wanita yang usianya paling banyak 30 tahun dan berpakaian seragam atau sama semua. Rata-rata wajah mereka cantik-cantik dan gagah, dengan pedang di punggung dan rambut yang sanggulnya dihias sebuah mainan burung hang terbuat dari batu kemala. Yang tadi disebut bernama Louis Hwa adalah yang termuda dan tercantik di antara mereka, berusia kurang lebih 27 tahun dan biarpun dia merupakan orang termuda, akan tetapi agaknya dialah yang menjadi pimpinan rombongan wanita cantik yang aneh ini. Dan memang sesungguhnya demikianlah. Mereka adalah lima orang anggota perkumpulan Giyok Hang Pang, perkumpulan Burung Hang Kemala, dan orang termuda bernama Louis Hwa itu merupakan orang yang memiliki kepandayan lebih tinggi daripada empat orang yang lainnya. Setelah makan bersama daging-daging panggang itu dan minum air telaga yang jernih, mereka lalu duduk di tepi telaga menghadap ke arah pulau besar di tengah telaga yang menjadi sarang perkumpulan KWI Eng Pang. Bagaimana kita dapat menyeberang ke pulau itu? Mengapa begini sepi, tidak ada seorang pun di tepi telaga? Kita harus mencari tepi yang terdekat dengan pulau itu. Lalu bagaimana kita dapat menyelidiki kalau kita tidak berada di sana? Louis Hwa berkata sebagai jawaban keempat orang kawannya itu. Keterangan yang sudah kita peroleh dari penduduk daerah ini memang menyatakan bahwa tempat ini amat sunyi karena tidak ada penduduk yang berani mendekati. Dan kurasa kita hanya dapat menyeberang ke sana dengan perahu. Menurut penyelidikan, para anggota KWI Eng Pang sering mencari ikan, tentu nanti akan ada perahu yang mendekati pantai, dan kita boleh menyergapnya. Hwa Amoy, adik Hwa, tempat ini terlihat penuh rahasia dan menyeramkan, tentu engka sudah hafal benar dan tidak sampai terjeblos ke dalam perangkap, bukan? Jangan khawatir, teman-teman Louis Hwa berkata. Pangcu, ketua, kita sudah memberi keterangan sejelas-jelasnya. Dengar baik-baik agar kalian juga dapat mengenal keadaan. Pantai di sini merupakan pantai terdekat dari pulau besar dan merupakan pantai teraman, sehingga mereka yang mencari ikan dari pulau itu tentu akan pergi ke sini. Arah perahu dari sini ke pulau harus lurus dari pantai ini dan mendarat di pulau itu tepat pada tonjolan teluk pulau yang ada pohon kembarnya yang nampak dari sini itu, sedangkan penunjuk pantai ini adalah batu besar berbentuk rumah di belakang kita ini. Jalan ini paling aman, karena yang sebelah kiri penuh dengan kembang teratai putih itu, di bawahnya terdapat banyak tanaman air yang dapat melibat dan menahan lajunya perahu, bahkan juga dapat menahan perahu sehingga tak dapat bergerak lagi. Di sebelah kanan yang penuh dengan kembang teratai merah itu banyak terdapat batu-batu karang besar mendekati permukaan air yang tertutup daun-daun teratai sehingga dapat merusak perahu yang membenturnya, juga banyak dipasangi alat rahasia di situ. Nah, cukup sekian dulu, nanti kalau kita sudah berhasil mendarat di antara dua pohon kembar di seberang sana itu, akan ku beritahukan lagi rahasia memasuki pulau itu dengan aman. Empat orang wanita yang lainnya mendengarkan penuh perhatian sambil memandang ke arah tempat-tempat yang ditunjukkan oleh Lui HWA. Indah dan mengagumkan, juga tempat ini aman sekali apabila dapat dijadikan sarang perkumpulan kita. Pantah saja Pangcu mengutus kita untuk menyelidiki keadaan KWI Engpang dan berniat mengajak kita semua pindah ke sini. Akan tetapi bagaimana dengan para anggota KWI Engpang? Aku benci bila harus hidup bersama laki-laki, di tempat yang betapa indah pun. Aku pun tidak sudi, bisa pendek umurku. Husah, kalian jangan bicara sembarangan, Lui HWA berkata. Apakah kau kira Pangcu juga sudi? Pangcu lebih membenci pria daripada kita semua, dan ini kalian sudah tahu, mengapa meragukan niat Pangcu. Kalau memang Pangcu berkenan pindah ke sini, tentu semua pria akan diusir atau dibasmi habis dari pulau itu dan dari sekitar daerah ini. Bagus teriak yang bertahil alat merah kecil di bawah dagunya. Berikan beberapa belas orang laki-laki itu untuk mampus di tanganku. Ingat, Enci, Pangcu sudah berkali-kali memperingatkan kita bahwa betapapun bencinya kita kepada kaum pria, kita tidak boleh membunuh mereka begitu saja tanpa sebab. Kita bukan kaum penjahat yang haus darah, melainkan segolongan wanita yang telah dirusak hidupnya dan disakitkan hatinya oleh kaum pria dan kini telah dibina oleh Pangcu menjadi kesatuan yang kokoh kuat dan tidak lagi sudi menjadi korban keganasan kaum pria. Kita bukan lagi menjadi alat pemuas nafsu birahi kaum pria, menjadi budak selama hidup dari kaum pria. Akan tetapi kita pun bukan pembunuh-pembunuh keji dan manusia-manusia rendah. Empat orang itu memandang kepada Lui Hwa dan kelihatan takut, mengangguk dan tidak berani lagi mengutarakan kebencian mereka terhadap kaum pria secara berlebihan. Tiba-tiba saja Lui Hwa memberi tanda. Mereka berlima cepat meloncat dan dalam sekejap mati saja mereka telah lenyap, bersembunyi di balik batu besar dan mengintai ke arah telaga. Tampaklah dua perahu kecil meluncur cepat dari pulau menuju ke tengah telaga dengan membawa alat-alat penangkap ikan seperti jala dan pancing. Setiap perahu kecil ditumpangi oleh dua orang dan mereka mendayung perahu-perahu itu dengan cepat dan makin mendekati tepi di mana terdapat batu besar itu. Kalian pancing mereka supaya mendarat di tepi, Lui Hwa berkata kepada empat orang teman-temannya. Sembunyikan pedang kalian dan berpura-puralah sebagai pelancong-pelancong dari daerah lain yang tidak tahu menahu mengenai telaga dan ingin menikmati keindahan telaga ini. Usahakan agar mereka semuanya keluar dari perahu dan mendarat, baru aku akan muncul dan kita bunuh mereka semua. Kalau tidak dibunuh, mereka bisa membahayakan tugas penyelidikan kita. Mengertikah semua? Adik Lui Hwa, bolahkah aku membunuh seorang di antara mereka? Tanya yang bertahilalat merah kecil di bawah dagunya. Nanti, tunggu komandoku dulu, jangan lancang tangan. Kalau sampai di antara mereka ada yang lolos dan dapat melarikan diri dengan perahu, kita tidak akan mampu mengejar dan menangkapnya. Sekarang perahu itu semakin dekat, bahkan yang sebuah sudah berhenti dan dua orang penumpangnya mulai memeriksa jala. Tiba-tiba saja empat orang penumpang perahu itu terkejut mendengar teriakan-teriakan suara wanita dan mereka bengong terheran-heran ketika menengok ke tepi telaga dan melihat ada empat orang wanita yang berteriak-teriak, memanggil dan melambai-lambai tangan. Hei, tukang perahu. Kami ingin pesiar naik perahu. Kami ingin menyewa perahu kalian. Kami adalah pelancong-pelancong dari luar daerah. Empat orang laki-laki itu saling pandang dan tersenyum. Aneh, kata seorang di antara mereka. Dari mana datangnya empat orang wanita itu? Jangan-jangan mereka itu match-match musuh. Ahaha, tidak mungkin. Mereka adalah wanita-wanita lemah, hem, cantik-cantik dan lihat potongan tubuh mereka. Masih muda-muda lagi, dan tentu bukan wanita Kang Oung sebab mereka tidak membawa senjata. Betapapun juga mereka mencurigakan, sebaiknya kita tangkap dan hadapkan kepada Pang Chu. Sementara itu, keempat orang wanita itu melambai-lambaikan tangan dan jelas nampak oleh empat orang anggota KWI Engpang betapa mereka itu tersenyum-senyum manis dan bersikap genit. Dua buah perahu itu lalu didayung dan meluncur cepat menuju ke tepi telaga. Perahu berhenti di pinggir dan sekarang empat orang anggota KWI Engpang memandang kagum. Setelah dekat, mereka melihat jelas bahwa empat orang wanita itu adalah wanita-wanita yang telah matang, usianya kurang lebih 30 tahun, berpotongan tubuh yang ramping menggiurkan, berwajah rata-rata manis dengan hiasan rambut berbentuk burung hang kemalaya yang amat menarik hati. Siapakah nona sekalian dan bagaimana bisa sampai di tempat sunyi ini tanya seorang di antara empat anggota KWI Engpang. Wanita bertahil alat kecil merah di bawah dagu mewakili kawan-kawannya. Dia adalah yang paling manis di antara empat orang itu dan kini dia berkata dengan sikap menarik. Air, kami adalah pelancong-pelancong dan sesampainya di tepi telaga ini, rombongan kami hendak berburu binatang di pegunungan itu. Kami lelah dan sengaja menanti di sini. Telaga begini indah akan tetapi tidak ada perahu, hati kami menjadi kesal. Melihat kalian berperahu, kami ingin menyewa perahu kalian. Kami, kami bukan tukang perahu. Wanita itu tersenyum sehingga nampak deretan gigi yang putih dan rapi. Tukang perahu atau bukan, yang penting bagi kami adalah perahu-perahunya. Kalian minta upah berapapun kami sanggup membayarnya. Kami tidak butuh uang. Kalau begitu, kalian minta upah apakah si tahilalat itu tersenyum sambil melirik genit, sedangkan tiga orang temannya menjadi merah mukanya. Melihat muka mereka merah dan sikap genit itu, empat orang anggota KWI Engpang itu berdebar hatinya. Mereka mengira bahwa empat orang wanita ini tentulah wanita-wanita iseng yang kini timbul gairah di tempat sunyi romantis itu. Warna merah di pipi mereka dianggapnya sebagai tanda malu-malu kucing, jinak-jinak merpati. Tentu saja mereka tak pernah mimpi bahwa warna merah di pipi itu adalah warna kemarahan yang meluap-luap. Eh, haha, Nona. Benarkah kalian berempat mau memberi upah apa saja kepada kami kalau kami mau membawa Nona ke dalam perahu? Si tahilalat menahan ketawa, menutupkan punggung tangan dengan sikap genit ke depan mulutnya yang kecil dan berbibir merah. Hei, bicara soal itu patutkah berteriak-teriak seperti itu? Malu ah, terdengar orang lain. Apakah kalian tidak bisa ke sini dan bicarakan soal upah itu dengan baik-baik di sini tanpa berteriak-teriak seperti itu? Setelah berkata demikian, si tahilalat segera mundur dan duduk di atas tanah berumput, sengaja duduk dengan gaya memikat dan membusungkan dadanya. Tiga orang temannya juga melakukan hal yang sama, bahkan sengaja duduk agak saling menjauh. Seperti sekelompok anak kecil yang dipikat dengan kembang gula, empat orang anggota KWI Engpang itu tertawa-tawa dan segera mendaratkan perahu, lalu mengikat tali perahu ke batang pohon. Mereka saling pandang dan saling bermufakat, yaitu satu lawan satu. Rejeki nomplok di pagi hari ini seperti hadiah para dewa dan tentu saja tidak mau mereka lewatkan begitu saja. Setelah menikmati tantangan, baru mereka akan memikirkan tentang menawan mereka itu kemudian menghadapkan mereka kepada ketua, karena jika sudah berada di depan ketua mereka, tentu tidak mungkin akan terbuka kesempatan baik seperti itu, mengingat bahwa mereka hanyalah anggota tingkat bawahan saja. Sambil tersenyum dan dengan jantung berdebar-debar, mereka lalu berjalan menghampiri empat orang wanita cantik itu, dan seperti sudah diatur saja, masing-masing menghampiri wanita yang telah dipilihnya dari jauh. Mendadak mereka berempat terkejut sekali ketika melihat bayangan berkelebat cepat ke arah belakang mereka. Pada saat mereka membalik, mereka melihat seorang wanita lain yang lebih cantik, kini telah berdiri di belakang mereka, menghadang antara mereka dan perahu mereka, lalu dengan wajah dingin wanita muda ini berkata, bunuh mereka semua wanita ini bukan lain adalah Lui Hwa yang telah muncul keluar dari tempat sembunyinya. Empat orang anggota KWI Engpang itu menjadi terkejut dan juga marah bukan main. Kini taulah mereka bahwa lima orang wanita ini adalah net metu dari pihak yang memusuhi KWI Engpang. Serat-serat, singg. Mereka langsung mencabut gelok besar yang tergantung pada pinggang masing-masing lalu menerjang ke depan, ke arah empat orang wanita itu sambil membentak, keparat, kalian ternyata adalah metu-meta. Akan tetapi, keempat orang wanita Gioh Engpang itu telah menghunus pedang masing-masing yang tadi disembunyikan di balik jubah dan sambil tersenyum mengejek mereka menyambut serebuan empat orang laki-laki yang marah itu. Kering-kering terang-terang. Bunga api berhamburan pada waktu empat batang golok bertemu dengan empat batang pedang dan empat orang laki-laki itu kaget bukan kepalang karena tangan mereka yang memegang golok menjadi tergetar hebat dan hampir saja lengan mereka terluka saking cepatnya para wanita itu menggerakan pedang melanjutkan tangkisan dengan serangan mereka. Terjadilah pertempuran yang mati-matian di tepi telaga yang sunyi itu dan Lui Hwa tidak membantu empat orang temannya karena dia melihat betapa empat orang KWI Engpang itu bukan merupakan lawan yang tangguh. Akan tetapi, melihat betapa teman-temannya mempermainkan empat orang itu, hanya memergunakan ujung pedang mereka untuk menggores sana-sini sehingga pakaian dan kulit empat orang lawan itu pecah-pecah dan mandi darah, dia membentak tidak sabar. Hayo cepat habiskan mereka, tidak banyak waktu untuk bermain main. Hai hai hik, adik Lui Hwa, engkau tak sabaran sekali. Habislah kita berpesta kalau begitu. Si tahilalat merah kecil tertawa dan pedangnya lantas berkelebat di susul jerit mengerikan lawannya yang roboh dan mati seketika karena anggota kelaminnya sudah terbacok putus bersama robeknya perut bagian bawah. Jerit itu disusul oleh tiga orang kawannya. Sambil tersenyum empat orang wanita itu lalu membersihkan pedang pada baju korban masing-masing dan kembali menyerungkan pedang sambil meludah ke arah onggokan daging berdarah yang terlepas dari tubuh itu. Empat orang anggota KWI Engpang itu mati semua dengan luka yang sama, yaitu terbacok putus anggota kelaminnya. Mereka tewas dalam keadaan mengerikan, metel, terbelalak lebar dan mulut menyeringai kesakitan. Burung-burung beterbangan sambil mengeluarkan bunyi ketakutan, agaknya merasa ngeri menyaksikan kekejaman manusia, kekejaman yang jarang mereka lihat tetapi yang kini terjadi berturut-turut di tepi telaga itu sejak lima orang wanita itu muncul. Rumput-rumput yang pagi tadi masih segar kehijauan dihias oleh butiran-butiran embun, sekarang dihias warna merah dari darah empat orang laki-laki itu. Namun bumi menerima dan menghisap darah itu setenang menghisap air embun yang menyegarkan, tanpa perbedaan karena bagi bumi semua adalah wajar dan sudah semestinya. Louis Hwa sudah melepaskan tali perahu dan tidak lama kemudian, kelima orang wanita itu telah mendayung perahu menuju ke pohon kembar di pulau yang sudah tampak dari situ. Mereka menggunakan dua buah perahu, yang sebuah diisi dua orang, yang sebuah lagi diisi tiga orang, dengan Louis Hwa berdiri di kepala perahu. Mereka berlima tidak tahu betapa seorang laki-laki setengah tua dengan muka pucat dan matel, terbelalak menyaksikan semua peristiwa itu dan sekarang laki-laki itu dengan cepat berlari-lari di sepanjang tepi telaga, kemudian di tempat tertentu melepaskan anak panah berapi ke arah pulau. Hei, apa itu Louis Hwa menudingkan telunjuknya ke udara? Mereka berlima melihat sinar yang meluncur di atas udara menuju ke pulau itu. Seperti panah berapi. Ahaha, tentu ada yang melihat kedatangan kita. Tenanglah, kita tidak perlu takut. Kalau memang betul kedatangan kita mereka ketahui, menurut Pangcu, nama Pangcu tentu dikenal pula oleh ketua KWI Engpang yang bernama Kiyangti itu. Kalau nama Pangcu tidak menolong, masih ada pedang di tangan kita, kata Louis Hwa dengan tenang. Dugaan mereka memang tidak keliru. Laki-laki yang tadi melepaskan panah berapi adalah anggota KWI Engpang yang bertugas sebagai penjaga di luar telaga dan setelah melepas anak panah berapi, dia lalu mengumpulkan teman-temannya yang bertugas jaga di luar sekitar telaga itu, berjumlah 12 orang, dengan menggunakan sebuah perahu besar lalu meluncurkan perahu melakukan pengejaran. Lima orang wanita itu masih mendayung perahu menuju ke pulau dan sedikit pun tidak merasa gentar. Mereka adalah para anggota KWI Engpang yang berkepandaian tinggi dan mereka mengandalkan nama ketua mereka. Seperti semua anggota KWI Engpang, mereka pun merupakan wanita-wanita yang amat membenci pria karena semua anggota KWI Engpang adalah wanita-wanita yang pernah hatinya disakitkan oleh kaum pria. Sebagian besar dari mereka adalah janda-janda yang ditinggalkan atau disiasiakan oleh suaminya, bahkan ada pula yang menjadi korban perkosaan, pendek kata semua adalah wanita-wanita yang menaruh dendam hebat terhadap lelaki, atau setidaknya yang paling ringan adalah wanita yang merasa kecewa dalam percintaannya dengan seorang pria. Itulah sebabnya mengapa lima orang wanita ini amat membenci kaum pria, membunuh empat orang lawannya itu secara mengerikan dengan membuntungi alat kelamin mereka, bahkan ketika mencari binatang untuk dimakan pun, mereka hanya memilih yang jantan dan merusak alat kelamin binatang jantan itu. Pada saat dua buah perahu yang ditumpangi lima orang wanita Gioh Hang Pang itu sudah mendekati pantai pulau di mana terdapat dua batang pohon pekembar, mendadak dari balik alang-alang muncul sebuah perahu besar yang membawa belasan orang laki-laki dan perahu ini didayung cepat menyambut dua buah perahu kecil. Kalian hati-hatilah, sudah ada penyambut yang muncul, Louis HWA berkata tenang. Dan dari belakang juga datang perahu besar yang agaknya mengejar kita, si tahilalat berkata setelah tadi dia menengok ke belakang. Louis HWA dan yang lain-lain juga menoleh dan benar saja, dari belakang datang sebuah perahu besar yang meluncur cepat dibantu layar yang berkembang. Perahu-perahu di depan, berhenti laki-laki tinggi besar yang berdiri pada kepala perahu yang menyambut itu berseru keras sambil mengacungkan golok besarnya. Kalian ini lima orang wanita asing, siapakah dan mengapa berani melanggar wilayah KWI Eng Pang? Louis HWA berkata dengan suara lantang dan juga tenang, Kami adalah utusan-utusan dari Gio Ahang Pang, dan kami ingin bicara dengan ketua kalian yang bernama Ti Yang Ti untuk menyampaikan pesan Pangcu, ketua, kami. Lelaki tinggi besar itu mengerutkan alisnya, kemudian menjawab marah, kalian sungguh sombong. Siapakah itu ketua Gio Ahang Pang yang berani merendahkan Pangcu kami? Louis HWA tersenyum mengecek, kalian tak cukup berharga untuk mengenal Pangcu kami. Biarkan kami bicara dengan Ti Yang Ti, dan dia tentu mengenal baik siapa adanya Pangcu kami dari Gio Ahang Pang. Kami datang dengan baik sebagai utusan, karena itu jangan menimbulkan kemarahan kami. Pada saat itu, perahu besar yang mengejar dari belakang sudah tiba, dan laki-laki yang tadi mengirim tanda rahasia dengan panah berapi, cepat berseru, Cituako, kakak C, jangan percaya dengan omongan mereka. Mereka secara keji sudah membunuh empat orang kawan kita. Ehaha, tangkap mereka si tinggi besar berteriak marah dan dua buah perahu besar itu lalu mendekati dua perahu kecil dari depan dan belakang. Dari perahu besar depan meloncat tiga orang, sedangkan dari perahu besar di belakang juga meloncat tiga orang ke arah dua perahu kecil, dengan golok terangkap dan mereka lantas menyerang dengan ganas. Akan tetapi segera terdengar pekek mengerikan karena enam orang laki-laki ini begitu meloncat turun, disambut oleh gerakan pedang yang amat kuat dan cepat sehingga mereka terlempar ke air dalam keadaan luka parah. Melihat ini, terkejutlah orang tinggi besar Sici itu. Dia maklum dengan melihat gerakan lima orang wanita itu bahwa mereka adalah ahli-ahli pedang yang tidak boleh dipandang ringan. Gulingkan perahu mereka dari bawah air. Mendengar ini, kurang lebih dua puluh orang meloncat dari dua buah perahu besar, cepat berenang dan menyelam dari sekeliling dua buah perahu itu. Lima orang wanita Gio Hong Pang terkejut sekali. Akan tetapi dengan marah dan sama sekali tidak mengenal takut mereka menjaga perahu mereka dan setiap kali ada gerakan di dalam air dekat perahu, pedang mereka menyambar. Terdengar teriakan-teriakan dan terjadi gerakan-gerakan hebat di sekitar perahu-perahu kecil itu dan air telaga di sekeliling perahu-perahu itu menjadi merah. Jelas bahwa banyak juga anggota KWI Engpang yang menjadi korban kelihayaan lima pedang di tangan wanita-wanita itu. Akan tetapi sekarang dua buah perahu itu mulai terguncang hebat. Kiranya para anggota KWI Engpang berhasil menyelam ke bawah perahu dan berusaha menggulingkan perahu-perahu itu. Kini lima orang wanita itu baru terkejut dan khawatir. Mereka berusaha menyerang ke bawah perahu dengan pedang dan dayung yang lebih panjang melalui pinggiran perahu, akan tetapi tentu saja hal ini sukar dilakukan dan kini bahkan si tinggi besar pemimpin anak buah KWI Engpang mengajak seluruh sisa teman-temannya untuk terjun ke air dan membantu teman-teman mereka yang sudah banyak yang terluka itu. Dan akhirnya, berturut-turut dua buah perahu kecil itu terguling dan lima orang wanita itu menjerit, mau tidak mau terlempar ke air. Terjadilah pergulatan di dalam air. Akan tetapi ternyata bahwa sesudah terlempar ke air, lima orang wanita itu kehilangan kelihayanya. Baru melawan air saja telah membuat mereka gelagapan dan terpaksa minum banyak air telaga, apalagi dikeroyok banyak. Mereka lalu dibenam-benamkan oleh banyak tangan sampai lemas dan hampir pingsan. Jangan bunuh mereka. Kita tawan untuk dihadapkan kepada pangcu si tinggi besar memberi perintah. Perintah ini menyelamatkan lima orang wanita itu, karena kalau tidak, tentu mereka akan dibenamkan sampai mati oleh anggota-anggota KWI Engpang yang sudah marah melihat banyak teman-teman mereka terluka dan ada yang tewas itu. Setelah lima orang wanita itu tak dapat bergerak lagi, mereka lalu diseret dan dengan kasar mereka diseret naik ke dalam perahu besar yang segera digerakkan ke pulau. Louis H. W. Asiuman lebih dulu daripada empat orang temannya dan dia mendapatkan dirinya bersama empat orang temannya yang sudah menggeletak di atas lantai, di dalam sebuah ruang yang luas dan menjadi tontonan banyak orang. Tak jauh dari situ terdapat seorang laki-laki yang usianya hampir lima puluh tahun, pakaiannya serba kuning dan tubuhnya tinggi kurus, bermuka pucat dan matanya sipit. Louis H. W. A. memandang kesekeliling. Mereka dikurung banyak orang dan ternyata ruangan itu berada di atas loteng, ada pun di bawah loteng juga tampak banyak laki-laki, juga ada wanitanya yang memandang penuh perhatian. Pada saat empat orang temannya juga siuman dan berturut-turut bangkit duduk, mereka berempat segera meloncat berdiri dan sambil berteriak mereka hendak mengamuk. Akan tetapi Louis H. W. A. menghadang mereka dan mencegah mereka. Biarkan aku bicara, bisiknya. Laki-laki tinggi kurus yang duduk di atas kursi itu memandang gerak-gerik mereka dengan penuh perhatian, kemudian tersenyum dan berkata, aneh, yang termuda dan tercantik agaknya yang menjadi kepala rombongan. Eh, perempuan-perempuan liar, siapakah kalian ini dan mengapa kalian mengacau daerah kami, membunuh beberapa orang anak buah kami? Louis H. W. A. yang sudah berdiri tegak dengan pakaian basah kuyuk seperti kawan-kawannya, memandang dengan sinar mata, tajam. Pakaian yang basah kuyuk itu menempel ketat di tubuh mereka, mencatat tubuh mereka sehingga nampak jelas lekuk lengkungnya, dan rambut yang agak awut-awutan dan basah itu masih terhias burung Hang Kemala. Dengan lantang Louis H. W. A. lalu berkata, Kami adalah utusan dari Pang Cu kami, ketua dari Gio Hang Pang untuk bicara dengan Pang Cu K. W. I. Eng Pang. Karena kami diserang, terpaksa kami membela diri dan akibatnya anak buah K. W. I. Eng Pang ada yang tewas dan terluka. Laki-laki tinggi kurus itu merabar-rabar cenggutnya. Gio Hang Pang. Aku Hektok Chi Yang Pi Yang Ti, tak pernah berurusan dengan perkumpulan yang bernama Gio Hang Pang dan tidak mengenalnya. Hem, jadi engkau kah Pang Cu dari K. W. I. Eng Pang? Pang Cu kami berpesan bahwa tentu K. W. I. Eng Pang Cu mengenal Pang Cu yang dahulu berjuluk Gio Hang Cu, si burung Hang Kemala. Aih, kiranya dia, bukankah namanya Yobi Kiok dan dahulu murid dari si Jahanam Siang Tok Moli Bu Leng Chi teriak Ki Yang Ti sambil menepuk lengan kursinya. Kini dia teringat akan julukan Gio Hang Cu itu. Belasan tahun yang lalu, gurunya, K. W. I. Eng Niu Chu Ang H. W. I. Niu, pendiri dan ketua K. W. I. Eng Pang mempunyai seorang sahabat baik, juga seorang datuk golongan sesat yang mempunyai julukan Siang Tok Moli, iblis betina racun harum, dan wanita iblis ini mempunyai murid yang bernama Yobi Kiok, seorang gadis yang amat cantik. Gurunya suka kepada gadis ini dan bahkan memberinya sebuah hadiah, yaitu hiasan rambut berupa burung Hang Kemala, sehingga Yobi Kiok akhirnya memperoleh julukan Gio Hang Cu di dunia Kang O. Benar dugaanmu, Ki Yang Pang Cu, kata Lui H. W. A. dengan hati girang karena dia menduga bahwa ketua K. W. I. Eng Pang ini tentu mengenal baik Pang Cunya sehingga akan bersikap baik pula. Hem, lalu apa maksudnya mengutus kalian mengacau di K. W. I. Eng Pang dan membunuh banyak anak buahku? Mengapa si cantik bermata indah itu berani memandang rendah kepada Hek Tok Tiang? Lui H. W. A. terkejut juga mendengar dan melihat sikap yang tidak bersahabat ini. Dia lantas membusungkan dadanya sehingga buah dadanya membayang jelas di balik baju yang basah kuyuk. Pang Cu kami yang mulia mengutus kami untuk memberitahukan bahwa beliau berkenan memergunakan pulau kosong yang dahulu pernah ditinggalinya di dekat pulau ini untuk menjadi tempat tinggalnya yang baru, Maka mengirim kami untuk memberitahu kepada K. W. I. Eng Pang. K. Tiang Tim melotot dan melomcat turun dari kursinya. Keparat. Lancang betul dia. Patutnya dia datang berlutut dan memohon kepadaku, baru mungkin aku mau mempertimbangkan permohonannya. Kalian bersikap sombong sekali dan sudah membunuh orang-orangku, kini sudah tertawan pun masih berlagak sombong. Hukum empat orang teman Lui H. W. A. meludah ke lantai. K. Tiang Ti, jangan kira bahwa kami takut kepadamu. Engkau toh hanya seorang laki-laki belaka, seorang makhluk yang jahat dan hina. Perempuan iblis, kalian sudah bosan hidup semua K. Tiang Ti membentak marah. Lui H. W. A. berteriak dan segera menyerang K. Tiang Ti, akan tetapi sekali ketua K. W. I. Eng Pang ini menangkis langsung membuat Lui H. W. A. terpelanting ke atas lantai. Hal ini mengejutkan dan membuat marah empat orang wanita yang lain. Sambil berteriak seperti empat ekor kucing terpijak ekornya, mereka segera maju menyerang. Akan tetapi Tiang Ti menggerakkan tangannya empat kali dan mereka ini pun langsung terpelanting pula. Tidak kuat mereka menghadapi kedasyatan si tangan racun hitam itu. Para pembantu Tiang Ti sudah menubruk dan membuat lima orang wanita itu tidak berdaya. Hukum mereka. Bunuh mereka, ah, nanti dulu Tiang Ti yang marah sekali itu memandang kepada Lui H. W. A. Menjambak rambut wanita itu dan menariknya dekat-dekat, dipandanginya seluruh tubuh dan muka Lui H. W. A. Seret yang empat keluar dan kebawah, ku berikan kepada kalian, siapa saja yang suka, nikmati mereka di ruangan bawah, aku akan menonton dari sini dan biarkan yang satu ini menemaniku. Sudah, kalian semua boleh keluar. Terdengar sorak-sorai para anggota KWI Engpang dan empat orang itu lalu diseret turun dari atas ruangan loteng. Mereka berempat tidak menangis, melainkan memaki-maki dan meronta-ronta. Akan tetapi apa gaya, mereka menghadapi begitu banyak orang. Tiang Ti sendiri lalu memeluk dan menjambak rambut Lui H. W. A., diseret ke pinggir ruangan loteng itu dari mana dia dapat menyaksikan apa yang terjadi di bawah loteng. Lihat, hahaha, lihat baik-baik. Begitulah nasib wanita-wanita yang berani memandang rendah KWI Engpang dan yang sudah membunuh beberapa orang anak buahku. Hahaha. Dalam keadaan dipeluk dan dihimpit, Lui H. W. A. terpaksa memandang ke bawah. Matanya terbelalak ngeri, mukanya pucat bukan main, apa yang disaksikan di bawah itu betul-betul mengerikan. Bunuh saja mereka. Bunuh saja kami. Kami sudah kalah dan tertawan, kami tidak takut mati teriak Lui H. W. A. Hahaha, terlalu enak kalau dibunuh begitu saja. Mereka akan mati, tentu saja. Akan tetapi mereka harus membalas terlebih dahulu semua perbuatan mereka, harus menebus hutang mereka dengan tubuh mereka. Dan engkau, hem, engkau pun akan mampus, kecuali kalau engkau bisa melayani aku dan bisa menyenangkan hatiku, hahaha. Atau kau lebih suka ikut bersama dengan teman-temanmu, mengalami nasib seperti mereka? Lui H. W. A. Yang paling kuat dan membenci kaum pria. Membayangkan betapa dirinya, tubuhnya diperlakukan seperti empat orang kawannya itu, air matanya menetes dan Lui H. W. A. menjeleng kepalanya. Dia maklum bahwa melawan pun tidak akan ada gunanya dan kalau dia nekat sampai tewas, maka kematiannya dan kematian teman-temannya merupakan mati konyol dan tidak akan ada yang membalas sehingga mereka akan menjadi setan-setan penasaran. Tidak, kematian kawan-kawannya, terutama sekali penghinaan ini harus dibalas dan dia tahu bahwa satu-satunya orang yang dapat membalas hanyalah pangcunya. Oleh karena itu, dia harus tetap hidup untuk dapat menyampaikan dendam ini kepada ketuanya. Maka, sambil memejamkan mati dan air matanya menetes turun, dia mengangguk dan berkata lirih. Jangan berikan aku kepada mereka, aku, aku akan melayanimu dan mentaati semua perintahmu. Matanya dipejamkannya makin rapat ketika dia merasa betapa mulutnya dicium dengan penuh nafsu oleh Tiyangti dan dia tidak melawan ketika dia dipondong pergi. Wanita yang duduk di atas kursi itu usianya sudah 35 tahun, akan tetapi wajahnya masih kelihatan cantik sekali dan bentuk tubuhnya masih seperti seorang gadis berusia belasan tahun. Pandang matanya sangat menyeramkan karena biarpun bentuk metu itu indah sekali, bahkan merupakan bagian yang keindahannya paling menonjol di antara semua kecantikan wajahnya, namun sepasang metu itu mengeluarkan sinar dingin menyeramkan. Seperti juga bentuk tubuhnya yang padat dan masih seperti tubuh seorang gadis, rambut hitamnya juga digelung seperti rambut gadis-gadis yang belum menikah, dan diatasnya dihias dengan sebuah permainan berbentuk burung hang yang terbuat dari batu kemala indah sekali. Dan memang wanita yang usianya 35 tahun ini adalah seorang gadis, seorang perawan yang belum pernah menikah selama hidupnya. Dia inilah ketua Giyok Hang Pang, yang bernama Yobi Kyok dan berjuluk Giyok Hang Chu. Di dalam cerita Petualang Asmara diceritakan betapa Yobi Kyok ini dahulunya adalah murid dari salah seorang di antara para datu kaum sesat yang bernama Buleng Chi dan berjuluk Siang Tukmoli, seorang iblis bertina yang sangat lihai. Akan tetapi, gurunya itu tewas dalam perebutan pusaka bokor emas milik Panglima Sakti The H.O. Tetapi, dengan memergunakan kecerdikan, yaitu membuat bokor emas palsu, akhirnya bokor emas yang tulen, sebuah pusaka yang dulu diperebutkan oleh semua tokoh dunia perselatan baik golongan putih maupun golongan hitam itu terjatuh ke dalam tangan Yobi Kyok tanpa ada yang mengetahuinya. Yobi Kyok lalu melarikan diri dan menyembunyikan diri, akan tetapi diam-diam dia sudah menemukan tempat penyimpanan kitab-kitab pusaka dan harta pusaka dari petunjuk dan peta di dalam bokor emas itu. Setelah menemukan pusaka yang dijadikan perebutan ini, Kyok lalu memusnahkan bokor emas, kemudian diam-diam dia menggembeleng dirinya dengan ilmu-ilmu yang terkandung di dalam kitab-kitab itu sehingga dia memperoleh ilmu kepandayan yang amat tinggi dan hebat. Sungguh amat patut disayangkan bahwa seorang wanita yang demikian cantiknya, dan demikian tinggi ilmenya seperti Yobi Kyok, yang memang sejak kecilnya telah memiliki watak pendiam dan keras oleh pengaruh pendidikan gurunya, seorang datu kaum sesat, telah mengalami patah hati dalam percintaan sehingga kini, walaupun dia masih amat cantik jelita, Dia telah menjadi seorang wanita pembenci pria, yang kadang-kadang dapat melakukan kekejaman yang mengerikan. Kekejaman yang hanya ditujukan kepada kaum pria. Semua ini, pembentukan watak seperti iblis ini, timbul dari rasa dendam dan sakit hatinya karena cinta pertamanya, bahkan satu-satunya pria yang pernah dicinta dengan sepenuh hatinya, telah menolak perasaan cintanya itu. Di dalam cerita petualang asmara sudah diceritakan betapa Yobi Kyok jatuh cinta kepada Yap Kun Liong, akan tetapi lelaki ini dengan terang-terangan menolak cintanya dan kepatahan hatinya ini membuat Yobi Kyok selamanya tidak mau berbaik dengan kaum pria, apalagi bermain cinta atau menikah. Kebenciannya terhadap kaum pria ini pula yang membuat dia, ketika membentuk sebuah perkumpulan dan tinggal di lareng Bukit Liyongsan, hanya menerima wanita-wanita yang pernah menjadi korban pria, yang bersakit hati kepada pria saja untuk menjadi anggota perkumpulannya yang diberi nama Giyoh Hangpang. Sekarang, anak buahnya yang juga menjadi murid-murid itu berjumlah 50 orang lebih dan semua terdiri dari wanita-wanita yang membenci pria. Dengan harta pusaka yang ditemukannya bersama kitab-kitab ilmu silat yang amat tinggi, dia mampu membiayai perkumpulannya, bahkan setiap orang anggota perkumpulannya mempunyai hiasan kepala berbentuk burung hang dari batu kemala, sungguh pun batu kemala di kepala itu tidak seindah yang menghias kepala Seng Pangcu.